Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semuanya Sebelum memulai kuliah pada kesempatan pagi hari ini Terlebih dahulu mengandalkan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dipersilahkan Cukup? Semoga dengan diawali doa Semua aktivitas belajar yang kita laksanakan Ataupun aktivitas-aktivitas yang lain Bisa bernilai ibadah dan juga lebih memberikan kita semangat Dan meluruskan niatnya Baik, di pertemuan yang sebelumnya Kita sudah belajar bersama terkait dengan perubahan sosial Utamanya terkait dengan evolusi atau perubahan yang terjadi secara lambat Nah, pada pertemuan atau video yang kedua kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan itu Nah, kita mulai Di layar bisa kita saksikan terdapat dua foto yang saya tampilkan Foto yang di pojok kiri Itu merupakan foto style berpakaian Dimana style berpakaian pada masa itu Masa sangat tradisional Menjunjung tinggi kebudayaan Sehingga berpakaiannya adalah berpakaian kebaya Atau berpakaian dengan style yang sangat sopan Dimana yang perempuan memakai rok tertutup Kemudian lengan panjang Rambut dirapikan Nah, sedangkan pada sisi yang lain Di pojok kanan bawah Terdapat foto style Gaya berpakaian atau modisnya Zaman sekarang Dimana sudah sangat berbeda sekali dengan zaman dahulu Dan sekarang sepertinya style sudah banyak Apa namanya Kiblatnya Baik kemudian gaya-gaya Korea Kemudian gaya Eropa dan sebagainya Nah, ternyata Dari dua gambar ini Dapat kita ambil suatu Pembelajaran bahwa Ada satu perbedaan gaya berpakaian Dimana pada masa lalu Itu sangat berbeda dengan masa sekarang Ya, mulai gaya berpakaian sudah berbeda Tata rambutnya juga sudah berbeda Pada hal yang lain Apa kira-kira perbedaan dari kedua gambar tersebut Ya, betul Bahwa Foto yang di kiri atas Merupakan foto yang diambil pada masa lalu Dimana saat itu Bisa saja fotonya memang Sangat dibuat hitam putih Atau memang teknologi fotografi saat itu Memang belum Belum mampu Atau belum mampu memunculkan foto berwarna Sementara di bagian yang bawah Fotonya sudah berwarna Sudah ada editing dan sebagainya Nah, itulah satu perubahan juga Di antara masa lalu dengan masa sekarang Nah, ini juga Jika dibandingkan dengan yang pertama tadi Orang berkumpul Itu ngobrol Ngeteh bareng Akab banget Tetapi Sekarang Yang sering kali kita khawatirkan adalah Ketika berjarak Atau terpisah Dalam jarak yang cukup jauh Berada tempat seperti itu Kita khawatir tidak Bisa terkoneksi dengan baik Namun sekarang dengan kemajuan teknologi Itu sudah Bisa disiasati Dimana Kita bisa lebih terhubung Bisa saling kontak Lewat SMS Kemudian WhatsApp Video call Voice call Dan sebagainya Nah, namun ternyata Sekarang Dengan justru Adanya teknologi Ketika kita berkumpul Justru sibuk dengan Gadget masing-masing Ya Seperti itu Nah, oleh karena itu Dua gambar tadi Sebagai pengantar Apa saja sih Bentuk-bentuk dari Perubahan sosial Yang terjadi secara lambat Atau evolusi Sedikit kita bahas Atau review kembali Terkait dengan pengertian Dari perubahan sosial Perubahan sosial Dihartikan sebagai Semua Perubahan Pada lembaga-lembaga masyarakat Yang mempengaruhi Sistem sosialnya Termasuk di dalamnya adalah Berpengaruhi terhadap Nilai Sikap Dan pola perilaku Di antara kelompok-kelompok Masyarakat tersebut Adanya teknologi tadi Ternyata juga berimbas Kepada Interakti sosial Di antara Sesama manusia Atau sesama masyarakat Zaman dulu Ketika belum ada gadget Apa namanya Idul fitri Itu bahkan Kalau di desa-desa Zaman dulu Sampai harus Naik Sepeda Kelintas desa Lintas kecamatan Bahkan Lebaran itu Nuansanya Berkunjungnya Antara satu rumah Ke rumah yang lain Kekalib kerapet Sampai dengan Tiga hari Bahkan seminggu Tapi dengan Adanya gadget Sekarang Stabil Saya kirim Whatsapp Video call Dan sebagainya Nuansa lebaran Atau idul fitri Itu Sehari sebelum Idul fitri saja Sudah bisa mengucapkan Selamat Ngirim ucapan Dengan berbagai macam Kreasi Baik dengan gambar Bahkan dengan Video Saking kreatifnya Seperti itu Ya inilah perubahan Dimana perubahan Pada kelembagaan Masyarakat Akan mempengaruhi Sistem sosial Termasuk nilai Sikap Dan pola perilakunya MacLeaver Mengatakan Bahwa perubahan Sosial Itu sebagai perubahan Dalam hubungan sosial Atau sebagai perubahan Terhadap keseimbangan Ekulibrium Dari Suatu hubungan sosial Di antara Sesama manusia Dalam masyarakat tersebut Gilin dan Gilin Juga mengatakan Bahwa Perubahan sosial Itu merupakan Variasi dari Cara-cara hidup Yang telah diterima Baik karena Perubahan kondisi Geografis Kemudian Kebudayaan Komposisi menduduk Ideologi Maupun Difusi Ataupun Penemuan baru Dalam masyarakat Jadi Perubahan sosial Menurut versi Dari Gilin ini Pada akhirnya Bisa diterima Baik Perubahan tersebut Karena kondisi Geografis Baik karena Bencana alam Kemudian Masyarakatnya Berubah Kulturnya Atau Mata pencahariannya Dari yang sebelumnya Baik berubah Kebudayaannya Karena Sekarang Misalkan Sudah Banyak Terpengaruh Dari budaya-budaya Asing Yang semakin Terbuka Dan mudah Dilihat Dan diadopsi Termasuk juga Komposisi penduduk Dimana Usia muda Semakin banyak Dibandingkan dengan Usia tua Usia muda Kemudian Berani menciptakan Stel-stel Gaya berpakaian yang baru Perilaku yang baru Dan sebagainya Termasuk juga Ideologi Bahkan penemuan-penemuan Baru di masyarakat Dan nanti akan kita bahas Bagaimana suatu penemuan itu Sangat mempengaruhi Betul Terjadinya Perubahan Sosial Kemudian Salah sumarjan Mengatakan bahwa Perubahan sosial Adalah perubahan Pada lembaga Masyarakat Dalam suatu masyarakat Dan pengaruhi Sistem sosialnya Yang kita Sudah sampaikan tadi Termasuk Perubahan pada Aspek Nilai Sikap Dan pola Berlaku Di antara Kelompok-kelompok Masyarakat Bentuk yang pertama Yang akan kita bahas Ada beberapa bentuk Dari perubahan sosial Yang pertama Perubahan secara lambat Atau evolusi Biasanya perubahan ini Terjadi Tidak terencana Kemudian Perubahan ini Terjadi Karena masyarakat Menyesuaikan dengan Kebutuhan Karena perubahan zaman Kebutuhan tuntutan Hal-hal yang Baru Yang timbul Sejalan dengan Pertumbuhan masyarakat Perubahan Untuk kebutuhan Transportasi Dari yang dulu Awalnya pakai Gerubak Ditarik sapi Atau Apa namanya Delman Ditarik kuda Kemudian Manusia berkembang Pengen yang lebih cepat Kemudian Ditemukan sepeda Pengen yang lebih cepat lagi Ditemukan Sepeda capek gitu ya Ngayuh pakai kaki Akhirnya ditemukan Mesin otomatis Muncul Sepeda motor Sepeda motor hanya Muat 1, 2, 3 orang Pengen Kendaraan yang bisa Apa namanya Bisa Menampung Atau membawa banyak orang Muncul mobil Pengen yang Kendaraan yang lebih umum lagi Ditemukanlah Bis Pengen yang lebih banyak lagi Yang dibawa Muncul kereta Sampai dengan yang Pengen paling cepat Banyak Membawa Penumpang Pesawat Dan seterusnya Kita tidak akan pernah tahu lagi Kebutuhan-kebutuhan kita ke depan Akan seperti apa Yang memungkinkan munculnya Inovasi-inovasi Dalam hal Transportasi Komunikasi Maupun Kebutuhan Yang lain Nah ini contohnya Ketika Evolusi itu Tergambarkan secara lambat Maka ya Mulai dari Jaman yang Paling sederhana Sampai dengan Manusia menemukan Teknologi Nah Ada beberapa teori Tentang perubahan Sosial secara lambat Atau evolusi Yang pertama Adalah Unilinear Theories of Evolution Dimana teori ini Mengatakan Perkembangan masyarakat itu Melalui tahapan Dari tahapan yang sederhana Ke tahapan yang lebih kompleks Meskipun Terjadi perbedaan Yang sangat signifikan Antara manusia Era 1900-an Dengan manusia Di era Tahun 2000 ini Bisa digambarkan Atau ada satu pola tertentu Yang Yang kemudian Bisa Digambarkan Misalnya Ketika sekarang Kita mengatakan Era 4.0 Berarti kemudian Ada era dimana 3.0 2.0 Dan 1 Dan seterusnya Demikian juga Dengan ke depan Kita sudah ada Prediksi nih Manusia akan Memasuki era 5.0 Dan seterusnya Ada pola-pola Yang memang bisa Ditahapkan Seperti itu Tokoh yang Menyampaikan Terkait dengan Teori ini Adalah Durkheim Dimana Durkheim mengatakan Bahwa Terjadi perubahan sosial Dari masyarakat Yang awalnya Berprinsip Solidaritas Berkelompok Dari mekanis Keorganis Kemudian Merton Dari masyarakat tradisional Bertransformasi Mengalami perubahan sosial Ke arah Manusia yang Lebih modern Dari Yang awalnya Kita Misalkan Pakai HP Jadul Zaman dulu Hanya bisa SMS Sekali kirim SMS Bayarnya Menghabiskan Untuk sal 350 rupiah Sekarang Sudah beralih Ke era Pengiriman pesan Dalam bentuk lain Misalkan Whatsapp Telegram Dan sebagainya Yang bahkan Tidak perlu Mengeluarkan Nominal Uang tertentu Tetapi cukup Menyediakan Pulsa Data paket internet Jadi seperti itu Perubahan yang Lambat ini Juga bisa Diberikan contoh Sebagai berikut Pada masa awal Revolusi industri Itu kemajuan Suatu bangsa Ditandai dengan Banyaknya pabrik-pabrik Muncul pabrik Muncul modernisasi Dimana modernisasi Dicirikan Dengan Adanya asap Jadi kalau ada Asap pabrik Mengepul Zaman dulu Diartikan sebagai Wah disitu Ada Suatu kemajuan Ada suatu Industrialisasi Jadi ada asap Ada modernisasi Namun era sekarang Sudah berubah Ketika sudah banyak Negara-negara Yang sudah menerapkan Revolusi industri Sudah mengalami Kemajuan modernisasi Industri muncul Dimana-mana Ternyata Muncul Suatu kondisi Dimana ada asap Itu Terjadi polusi Sehingga konsep Modernisasi Itu Diubah Atau berubah Dengan sendirinya Yang pada awalnya Ada asap Itu adalah Ciri modernisasi Banyak industri Tapi Di era modern Seperti sekarang ini Justru Kemodernisasi Itu Dicanangkan Sebagai suatu model Yang diaramah lingkungan Justru industri yang bagus Adalah industri yang Tidak menghasilkan Limbah Zero waste Gak ada asap Gak ada limbah Buangan yang Dibuang ke sembarang tempat Dan Lebih ke Aspek Ramah lingkungan Jadi Terjadi perubahan konsep Dari yang awalnya Dimana ada asap Adalah Ada modernisasi Tapi sekarang Modernisasi Justru dijadikan Dengan adanya Minimalisir dari Polusi itu sendiri Yang kedua Universal Theories of Evolution Yaitu Perkembangan masyarakat Tidak perlu Atau tidak melalui Suatu tahapan-tahapan Yang ketat Hercules Spencer Mengatakan bahwa Perkembangan Masyarakat itu Dari kelompok yang Homogen Atau kelompok yang Simple Ke kelompok yang Heterogen Baik sifat Maupun Susunannya Zaman dulu Kita lihat Jenis-jenis pekerjaan Petani Kemudian Buruh tani Peternak Apalagi Dukun PNS Atau Pegawai Kelurahan Dan sebagainya Tapi sekarang Ketika sudah Masyarakatnya Sudah semakin Heterogen Pekerjaan Sudah semakin banyak Maka Pengompokan di masyarakat Itu juga sudah Sangat kompleks Ada yang Berdasarkan pekerjaan Misalkan dikelompokkan ke Tukang ojek online Kemudian E-commerce Apalagi Banking Banker Kemudian Pegawai Negeri sipil Swasta saja Bisa dikelompokkan Menjadi pegawai swasta Perkebunan Kemudian Migas Dan banyak lagi Jadi Berubah Jadi satu Kelompok Manusia yang Homogen Ke kelompok Manusia yang Heterogen Zaman dulu Ketika Perjodohan Suami istri itu Pernikahannya Terjadi karena Penggo Dapat tonggone Itu tonggone Karena sudah Sangat kompleks Karena Media sosial yang Sangat Maju Jodoh Atau Pasangan Itu bisa dicari Dari lintas Tidak hanya lintas Kampung Lintas desa Bahkan lintas Provinsi Lintas pulau Bahkan lintas negara Sudah sedemikian Berubahnya Jadi seperti itu Bahkan Zaman dulu ketika Pernikahan Di batasnya Hanya dalam Satu suku Saja Sekarang Sudah Sesempit itu Mainsetnya Sudah bisa Menikah Dengan Memilih pasangan Di luar Suku Masing-masing Jadi seperti itu Yang ketiga Multilinit Theories of Evolution Dimana lebih menekankan Pada penelitian-penelitian Terhadap tahap-tahap Perkembangan tertentu Dalam suatu Evolusi masyarakat Kalau yang pertama Menganggap adanya Perubahan Lambat itu ada Tahap-tahapnya Yang kedua Perubahan Lambat itu Tidak perlu Tahapan tertentu Yang ketiga Lebih menitikberatkan Bagaimana Satu riset Atau penelitian Itu Fokus pada Tahap-tahapan Perkembangan Dalam suatu Evolusi masyarakat Misalnya Penelitian tentang Pengaruh perubahan Sistem mata pencaharian Dari berburu Kepertanian Terhadap sistem Keluargaan Dan seterusnya Misalkan Zaman dulu ketika Bertani Kemudian Berpindah-pindah Tidak banyak Interaksi dengan Kelompok luar Tadi Keterabatan Atau pernikahan Itu hanya terjadi Di kelompok tersebut Tidak lintas Kelompok Ataupun lintas Wilayah Kemudian Perubahan yang Evolusioner Sering tidak dirasakan Bagi suatu perubahan Saking lambatnya Sehingga Seringkali manusia Tidak merasakan Bahwa telah terjadi Suatu perubahan Karena masyarakat Telah berhasil Menyesuaikan diri Secara sempurna Terhadap perubahan Yang terjadi tersebut Ya Gaya berpakaian Seperti sekarang Yang kita pakai Kemeja Dalam zaman dulu Mungkin pakai Sorjan Pakaian masih tradisional Tapi Ketika sudah berubah Seperti sekarang Ini mungkin Kita baru sadar Oh ternyata Zaman dulu Di slide pertama tadi Dengan zaman sekarang Setelah berpakaiannya Sudah beda banget Kita tidak merasakan Kita baru sadar Baru mengahnya Ketika membandingkan Kondisi dulu Dengan kondisi sekarang Tidak Kalau kemudian Oh ternyata Kekai berpakaian Sekarang sudah berubah Jadi yang zaman dulu Yang mungkin pakaian Misalkan hijab saja Zaman dulu Hanya mungkin Kayak selendang Ditutupkan ke kepala Tapi sekarang Lama-lama berkembang Ada yang Bentuknya lancip Kayak peci Laki-laki Terus ada Kerudungnya begitu Berkembang lagi Ke jilbab reseki Terus Sekarang Jilbab saja Sudah Ada yang langsung pakai Jilbab kaos Belum lagi berkembang Ke Model jilbab-jilbab yang lain Yang sangat banyak Bahkan jilbab juga sudah Diadopsi Dalam pakaian Pernikahan tradisional Yang awalnya Sebenarnya Desain Kalau Dalam pengantin Itu kan Yang tidak pakai Jilbab kan Pakai Konde Atau Gelungan Seperti itu Tapi karena ada Karena pakai jilbab Maka Kemudian bisa dimodifikasi Dengan jilbab Yang itu sebenarnya Satu perubahan juga Yang tidak disadari Karena Adanya Kemampuan manusia Yang Sudah mampu Secara sempurna Menyesuaikan diri Terhadap Perubahan-perubahan Tersebut Nah Yang kedua Tadi yang pertama Perubahan secara cepat Atau evolusi Yang kedua adalah Perubahan secara cepat Kebalikannya Perubahan secara cepat Ini Terjadi Dalam berbagai aspek Yang penting Dan Pada aspek dasar Atau sendi pokok Kehidupan masyarakat Terjadi tanpa Rencana Dan Dapat juga Terjadi secara Direncanakan Misalkan adalah Revolusi industri Dimana produksi Mesin maju Menjuta hal produksi Dengan mesin Mengubah Pada akhirnya Mengubah sistem pekerjaan Kekeluargaan Baik Hubungan buruh Dengan majikan Dan sebagainya Lalu Apa terjadinya Revolusi atau perubahan secara cepat Perubahan secara cepat Dapat terjadi Karena Yang pertama Harus ada keinginan umum Untuk mengadakan perubahan Ya Diawali dengan adanya Perasaan tidak puas Terhadap keadaan Yang mendorong terjadinya Suatu perubahan tersebut Ada ketidakpuasan Tidak nyaman Pengen berubah Jadi Kemudian Melakukan Satu hal-hal yang Inovatif Atau Suatu perlaku yang Sangat berbeda dengan Yang sebelumnya Yang kedua Ada inisiator Atas kelompok orang Yang dianggap Mampu memimpin masyarakat tersebut Jadi ada tekohnya Ada inisiatornya Yang menggagas terjadinya Perubahan tersebut Yang ketiga Pemimpin atau inisiator tersebut Mampu menampung Keinginan dan aspirasi warga Yang diremuskan Dalam Program perubahan Jadi Pemimpin Masyarakat tersebut Punya Political will Atau keinginan yang Sangat kuat Untuk mengubah Apa yang Selama ini sudah terjadi Di masyarakat Dan itu menyebabkan Ketidakpuasan Jadi seperti itu Pengen adanya Revolusi Pengen segera berubah Dan bosan Atau sudah ingin Meninggalkan kondisi Yang membuat mereka Sekarang tidak nyaman Pemimpin tersebut Mampu menunjukkan Tujuan secara konkret Baik melalui perumusan Suatu edilogi tertentu Dan harus ada Momentum yang tepat Untuk revolusi Yaitu Saat Dengan Tepat Faktor Dan keadaan Tepat Bertemu Untuk melakukan Satu gerakan Jika momentumnya Tidak tepat Ya seringkali Bisa gagal Nah Makanya di era 98 Ketika Terjadi Di Indonesia Kita Apa namanya Setelahnya Menggelurakan Terkait dengan Gerakan revolusi Ya harapannya Betul-betul Suatu perubahan Yang terjadi Serah signifikan Dimana sebelumnya Mungkin Karena presiden Itu Memimpin Lebih dari 30 tahun Atau Cenderung Mengarah ke Kekuasaan Seumur hidup Pengen Sekedar Diubah Bahwa presiden Hanya Boleh Memimpin Sekali Atau Maksimal Dua Periode Menjabat Jadi Seperti itu Perubahannya Sangat Sangat Signifikan Yang Yang kedua Yang pertama Setelah Perubahan Cera cepat Dan lambat Yang kedua Perubahan Kecil Dan Perubahan Besar Apa itu Perubahan Kecil Perubahan Kecil Diartikan Sebagai Perubahan Yang terjadi Tapi Tidak Membawa Pengaruh Langsung Atau Berarti Dalam Masyarakat Contohnya Adalah Perubahan Mode Pakaian Dimana Perubahan Pada Mode Pakaian Tidak Mengakibatkan Perubahan Pada Lembaga Kemasyarakatan Hijab Kemudian Style Hijab Gaya Perpakaian Kemudian Gaya Belajar Itu Dianggap Tidak Mengubah Lembaga Yang ada Di Masyarakat Contohnya Gaya Perpakaian Seperti Ini Di era Kartini Era 19 Awal Gaya Perpakaian Seperti Itu Tapi Sekarang Ketika 2015 2019 2020 Dan Seterusnya Setelah Perpakaian Sudah Sudah Berbeda Makanya Ini Muncul Satu Apa Satu Sindiran Kalau Jaman Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang Kalau Kartini Sekarang Yang Dikatakan Emansipasi Tapi Emansipasinya Terlalu Berlebihan Dianggap Dengan Sebuah Singkiran Berkigelap Ulang Terang Seperti Itu Yang Berikutnya Perubahan Besar Perubahan Yang Terjadi Yang Membawa Pengaruh Langsung Atau Berarti Dalam Masyarakat Industrialis Yang Terjadi Pada Masyarakat Agraris Akan Membawa Pengaruh Besar Kepada Masyarakat Ini Tadi Yang Sudah Kita Singgung Perubahan Besarnya Mengakibatkan Hubungan Buruh Dengan Majikan Kemudian Terkait Dengan Penggajian Terkait Dengan Jam Kerja Bahkan Mungkin Ada Sif-sifan Ketika Belum Ada Revolusi Industri Mungkin Jam Kerja Jam 7 Sampai Jam 3 Atau Pagi Sampai Dengan Siang Maksimal Sore Tapi Ketika Adanya Revolusi Industri Bisa Saja Kemudian Jam Kerja Diubah Apalagi Sampai 24 Jam Full Ada Pekerjaan Kerja Dari Jam 7 Sampai Jam 3 Jam 3 Sampai Dengan Jam 11 Malam Bahkan Ada Juga Yang Dapat Sif Jam 11 Malam Sampai Jam 7 Pagi Luar Biasa Yang Malam Sering Kali Dipakai Untuk Tidur Ada Sebagian Orang Yang Bekerja Karena Adanya Kebijakan Pekerjaan Di Pengaruh Revolusi Industri Ini Nah Hal yang Paling Mudah Kita Contohkan Adalah Saya Mengajak Teman-teman Semuanya Untuk Mencoba Membandingkan Perubahan Yang Terjadi Ketika Kita Masih Menggunakan Ngirim Pesan Ngirim Kabar Itu Menggunakan Surat Sekarang Sudah Sudah Berubah Bertransformasi Pengiriman Surat secara Manual Sekarang Sudah Diubah Ke Adanya Temuan Terkait Dengan Pengiriman Pesan Secara Singkat Baik Menggunakan Whatsapp SMS Telegram Email Dan Sebagainya Nah Coba Di Kolom Comment Teman-teman Cari Aspek Yang Berbeda Yang Muncul Ketika Smartphone Itu Sudah Bisa Menggantikan Perang Surat Cepet-cepetan Kalau Yang Sudah Ditulis Oleh Temannya Tidak Boleh Cari Aspek Lain Yang Berbeda Sampai Betul-betul Mentok Peran Apa yang Kemudian Tergantikan Ketika Surat Surat Serah Fisik Sudah Digantikan Oleh Adanya Smartphone Dengan Platform Berbagai macam Media Yang Memudahkan Itu Whatsapp Telegram Dan Sebagainya Di kolom Komentar Dituliskan Itu Baik Yang berikutnya Yang ketiga adalah Perubahan yang dikehendaki Dan juga perubahan yang tidak dikehendaki Perubahan yang dikehendaki Bisa juga disebut sebagai Perubahan yang direncanakan Dan ini bisa Biasa juga disebut dengan Pembangunan Kalau yang tidak dikehendaki Itu biasanya juga tidak direncanakan Ya Perubahan Yang dikehendaki Atau intent charge Intent chance Atau direncanakan Merupakan perubahan Yang telah direncanakan Terlebih dahulu Oleh pihak-pihak Yang menghendaki Adanya perubahan Dan Pihak ini bisa dikatakan Sebagai agent of change Perubahan itu sendiri Agent of change Bisa berasal dari Seseorang Maupun Institusi Atau lembaga resmi Baik itu Lembaga pemerintah Maupun Lembaga swasta Seperti LSM Atau kelompok-kelompok komunitas Nah Perencanaan Perubahan masyarakat Itu dapat disebut sebagai Social engineering Atau social planning Perubahan yang disengaja Direncanakan Misalnya disebut dengan Setelah pembangunan Atau modernisasi tadi Ya Jadi seperti itu Pembangunan Atau Pembangunan Memang Pembangunan itu merupakan Perubahan sosial Yang memang direncanakan Ya Ada upaya untuk Meningkatkan sektor pendidikan Dari yang misalkan Tidak ada sekolah Dibangun Suatu Bangunan fisik Harapannya agar Terjadi perubahan Pola pikir Pengetahuan Skill Dari masyarakat Yang ikut Program tersebut Nah Sedangkan perubahan Yang tidak direncanakan Itu terjadi di luar Jangkauan Atau kekuasaan Atau kemampuan Masyarakat Dan dapat menimbulkan Akibat sosial Yang tidak diharapkan Ya Dan ini terjadi Akibat berbagai macam Kejara sosial Seiring tumbuhnya Pembangunan yang baik Seringkali Pembangunan itu Juga memunculkan Sisi-sisi negatif Ya Dapat dicontohkan Sebagai berikut Misalnya Adanya fenomena Kos Dimana Ketika Di awal-awal Mahasiswa Ngekos Ya Kos itu terpisah Antara laki-laki Dengan Perempuan Tetapi Seiring dengan kebutuhan Misalkan adanya Kebutuhan interaksi Sosial yang lebih Butuh Ngerjakan tugas Butuh Ketemu Butuh Ordinasi Dan sebagainya Susah banget Ketika misalkan Perempuan Mau berkunjung ke Kosnya laki-laki Ataupun sebaliknya Sehingga dari situ Muncul suatu kebutuhan Adanya kos Kos campur Misalnya Jadi kos yang Hanya Menyediakan Laki-laki Atau perempuan Saja Itu Mulai ditinggalkan Bahkan Mahasiswa Atau kelompok kerja Yang ngekos Itu pengen Kos yang Campur Jadi Kesana kemari Yang awalnya Masyarakat mungkin Masih menentang Kebiasaan Atau fenomena Tersebut Ya karena Tuntutan pasar Atau kebutuhan pasar Banyak yang Nyari Disini bisa kos Campur gak pak Disini kosnya Laki-laki saja Laki-laki perempuan Bisa Nah jadi muncul Satu kebutuhan Seperti itu Akhirnya mau gak mau Adanya tekanan pasar Menyebabkan Masyarakat juga Terbuka Dari kos yang awalnya Itu hanya Menyediakan kos Untuk laki-laki Atau perempuan saja Mulai menerima Kos Lintas Jenis Kelamin Seperti itu Termasuk juga Adanya fenomena Seks bebas Zaman dulu Tabu banget Ketika Yang namanya Pacaran Itu Belak-belakan Terang-terangan Seperti itu Ya pacaran Sembunyi-sembunyi Dan bahkan Mungkin Zaman dulu itu Ketemunya Laki-laki Sama perempuan Yang kasmaran Ya cuma di hari Sabtu Malam Minggu Dan itu pun Kalau mau berkunjung Ke rumah Mesti berhadapan Dengan bapaknya Si gadis Yang mungkin Gala Atau mungkin Dilarang Bahkan Di masyarakat Itu Ada jam larangan Tertentu Ketika misalkan Jam kunjung itu Hanya boleh Dari jam Tujuh Sampai dengan jam Maksimal jam Sembilan malam Selebihnya Nanti bisa Dikeruduk Diarak Nah misalkan Seperti itu Bahkan Aib banget Ketika Ada anak perempuan Atau Orang tua itu Sampai mendapati Anak perempuannya itu Hamil di luar nikah Tetapi Seiring dengan Fenomena Hubungan Apa namanya ya Lawan jenis yang Semakin Terbuka Atau semakin Diterima masyarakat Ya akhirnya Pacaran itu Tidak hanya Kelasnya orang Yang sudah mau menikah Usia Dua puluhan ke atas Tapi Maiswa sudah Mulai pacaran Bahkan SMA sudah Mulai pacaran SMP bahkan Lebih parah lagi Misalkan SD juga sudah Mulai ada yang Pacaran Nah ini kan Satu hal yang Cukup aneh Bahkan Termasuk Yang awalnya Tujuan misalkan Sosiolog mengatakan Misalkan Tujuan pernikahan Adalah Untuk Tujuan pacaran Adalah untuk Apa Saling mengenal Tetapi Ya banyak Modus-modus lain Yang kemudian Misalkan Memunculkan Adanya fenomena Atau berlaku Seks bebas Atau seks Sebelum menikah Ini kan sangat Sangat disayangkan Sekali Dan Miris ketika Zaman dulu Yang Adep-adep Berinteraksi dengan Lawan jenis itu Masih sangat terjaga Sekarang sudah mulai Berubah Meskipun tetap ada juga Orang-orang yang masih Istiqomah dengan Menjaga Berinteraksi dengan Lawan jenisnya Contoh yang ketiga Adalah Narkolema Atau narkotika Lewat mata Ini juga yang Kita sering Sebut Dengan Kebiasaan Atau fenomena Dimana Akses video-video Dewasa Atau video-video Porno Sudah sebeginya Terupa Bisa diakses Dengan mudahnya Sebagai dampak negatif Penggunaan dari internet Sehingga Fenomena Apa namanya Tahu tentang Masalah hubungan Suami-istri itu Bukan konsumsi Orang dewasa saja Tapi sekarang Ketika keterbukaan informasi Bisa diakses Ya pada akhirnya Fenomena ini Bisa diakses Segala usia Bahkan termasuk Dari Kelompok Anak-anak Nah Demikian Untuk Perubahan sosial Dari segi Ada tiga aspek Tadi Yang pertama adalah Perubahan cepat Dan perubahan lambat Kemudian perubahan Besar Dan perubahan kecil Dan yang ketiga adalah Perubahan yang direncanakan Dan yang tidak direncanakan Nah Untuk selanjutnya Materi akan Kita lanjutkan Di Sesi Atau Perkuliahan Yang berikutnya Semoga perkuliahan Pada kesempatan pagi hari ini Berikan satu Manfaat Satu Pemahaman baru Perubahan Perubahan adalah Perubahan adalah Satu hal yang Pasti Manusia terus berkembang Dengan segala kemampuannya Dengan segala kemampuan Inovasinya Dan Mau tidak mau Segala perubahan Baik yang dilakukan oleh manusia Maupun karena faktor alam Karena berbagai macam faktor lainnya Itu mau gak Mau memang Pada akhirnya berdampak Atau Ikut mengubah Kebiasaan Perlaku Dan detanan hidup Dari satu masyarakat Demikian Bertemu lagi Di video yang selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh